Masih dari kasus yang sama, polisi menduga pelaku penembakan misterius di Magelang, Jawa Tengah, seorang amatir. Meski demikian, polisi masih kesulitan membekuk pelaku lantaran minim kamera pemantau. Hampir satu bulan, tiga lokasi di kota Magelang, Jawa Tengah jadi tempat penembakan misterius, yakni Jalan Pemuda, Jalan Ikhlas, dan Jalan Tidar. Polisi masih kesulitan membekuk pelaku lantaran lambatnya laporan korban dan minimnya kamera pemantau di sejumlah lokasi penembakan. Dari pola kejahatan yang terjadi, polisi menduga pelaku seorang amatir. Yang saya bilang, orang yang penembak itu bagi saya pengecut, nembaknya perempuan, itu pengecut, penembaknya suruh pakai rokanya. Mudah-mudahan ya, dengan makin informasi yang kita dapat, kita bisa mengungkap siapa pelakunya. Untuk menyelidiki kasus ini, kepolisian resort Magelang Kota dibantu Polda Jateng, membentuk tujuh tim khusus penyelidik dan pencegahan. Aksi penembakan misterius ini terjadi sejak awal April. Sebanyak 13 korban telah melapor ke polisi. Mereka terluka terkena tembakan senapan angin. Kebanyakan korban adalah perempuan. Polisi menduga pelaku penembakan misterius di Magelang lebih dari satu orang. Jika tertangkap, pelaku akan dijerat dengan pasal penganian dan undang-undang darurat. Agungusulistio Nugroho melaporkan untuk NET.